Bagaimana menasihati saudara kami yang masih merayakan maulid Nabi dinasihatkan kepada mereka bahwasannya dampaknya merayakan maulid yang paling ringan amalannya tertolak kata Nabi SAW barang siapa melaksanakan suatu amalan yang tidak ada sama sekali perintahnya dari kami itu tertolak kata Nabi dengan berbagai macam energi, biaya, transportasi, biaya ini, biaya itu itu tidak ada manfaatnya hilang percuma anggaran di dalamnya itu ada kajian-kajian Ustaz ada ceramah-ceramah ada pelajaran tentang peringatan tentang perjalanan sirah Nabi SAW ya ada satu hadis lagi menyebutkan tentang masalah ini kalau tadi itu barang siapa melaksanakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami di dalamnya ada perintah Ustaz perintah kajian, perintah sirah Nabi satu lagi mengatakan barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami kajian memang ada urusan dalam Nabi SAW urusan agama menjelaskan tentang sirah Nabi SAW ada urusan agama tapi diada-adakan dalam artian harus pada saat maulid Nabi dan seterusnya mengada-ada dalam urusan Nabi kenapa anda ikut saja sholat-sholat maulid disitu karena ada kaitan dengan kebaikan sholatkan baik kenapa anda dilaksanakan sholat maulid kenapa harus seramah saja kalau mau dikaitkan dengan persoalan persoalan seperti itu masalahnya kemudian dari sisi mananya itu dianggap sebagai perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ini yang kedua tingkatan yang kedua tingkat yang pertama itu tertolak percuma amaliyah kita energi habis biaya banyak itu tidak ada manfaatnya kemudian tingkatan yang kedua paling tidak menyelisihi tuntunan beliau sallallahu alaihi sallam menyelisihi tuntunan beliau sallallahu alaihi sallam dalam bahasa kerennya itu bida'ah amaliyah bida'ah itu ancaman sangat keras ya walaupun disebutkan bahwasannya seluruh bida'ah itu sesat walaupun nanti diarah-arahkan dengan perkara-perkara bida'ah yang khasana nah kaitan ini panjang ceritanya ya satu pertanyaan saja belum cukup waktunya kita tidak perpanjang kita ke pertanyaan saja bagaimana cara menasehatinya ya sudah yang pertama ini tidak ada tidak ada manfaatnya sama sekali yang kedua tidak sesuai dengan tuntunan nabi alias bida'ah perkara bida'ah ini berbahaya diantara hadisnya kaitan dengan telaga nabi sallallahu alaihi sallam ketika nabi sallallahu alaihi sallam membagikan air-air telaga beliau ada orang-orang yang tertahan oleh Allah s.w.t agar tidak mendapatkan air di telaga beliau sallallahu alaihi sallam karena kalau sudah minum dari telaga rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam dia tidak akan pernah haus selamanya di padang masyar tapi ada orang yang tertahan disebutkan Disitulah orang-orang yang melaksanakan Amaliyah yang tidak senang tuntunan beliau Ini luar biasa dahsatnya Yang ketiga Itu diancam neraka Barang siapa yang menyelisihi Rasul Setelah jelas Petunjuk dari Nabi SAW Mengikuti jalannya Orang-orang yang selain orang-orang mu'min Maulid Itu dibentuk Bukan di jamannya para sahabat Bukan di jamannya Imam Al-Arbaah Imam Madhab Imam Madhab tidak tahu sama sekali tentang maulid Sehingga tidak ada fatwa mereka Dari Imam 4 Imam 4 Madhab Yang datang di abad keempat Hijriyah, itu pun dicetuk oleh orang siah Apakah kita mau mengikuti orang siah atau mengikuti para sahabat Maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling Wa nuslihi jahannam Ini jadi persoalan Dampak buruk Maka kami akan tampakkan dia ke dalam jahannam Ini dampak yang paling besar Nah dinasihatkan kepada mereka dengan tiga hal ini Beri-jahannam Bidang Tidak Bidang 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 Terima kasih.